Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Erlang Samudro ya dok ya? Iya. Baik, dokter terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami pagi ini. Yang pertama, ingin tahu dok bagaimana update perkembangan penanganan pasien saat ini? Ya, pasien sekarang ini makin banyak dan makin terus bertambah dan kemudian banyak juga yang sudah mulai meninggal, terutama sudah mengenai dari petugas kesehatan, dokternya sudah meninggal, itu juga membuat satu pukulan buat kita. Halo? Iya. Jadi memang jumlah pasien COVID-19 ini bertambah terus begitu ya dok ya? Iya, bertambah terus dan sudah banyak petugas kesehatan yang kena ini masalahnya, ini sudah jadinya kita juga jadi, apa ya, agus-agus juga jadi. Ya, kami bisa memahami walaupun ya memang kami hanya bisa berdoa dokter untuk kesehatan dokter dan para medis. Pertanyaannya begini dok, pemerintah sudah menyatakan bagi masyarakat untuk menjaga jarak, untuk mengurangi pertemuan-pertemuan masal yang tidak perlu, tapi kenyataannya di lapangan masih ada orang yang mengatakan, oh di daerah saya, maaf, di daerah saya itu tidak ada kejadian, jadi tidak apa-apa berkumpul atau kalaupun mereka mendengarkan anjuran pemerintah tapi masih menganggap remeh hal-hal seperti ini. Kalau sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya kemudian persebaran COVID-19 ini tidak masif dok? Yang perlu dilakukan ya stay at home itu juga suruh membantu kami untuk mengurangi penyebaran dan penambahan jumlah pasien. Jadi stay at home itu yang penting, dan kemudian tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian. Itu yang penting. Sebagian dari mereka mengatakan begini dok, masyarakat yang tidak mau mengunci diri ataupun menahan diri di rumah, mereka mengatakan, ah, jangankan virus, kita kan selama ini sudah berbagai penyakit yang kita hadapi, kita masih bisa survive kok, dan kemudian umur kan di tangan Tuhan katanya, kok kalian ketakutan sekali. Ini untuk orang-orang seperti ini, penjelasan yang ilmiah, yang masuk akal untuk mereka itu seperti apa dok? Masalahnya virus ini kan bisa menyebar, orang yang tanpa gejala ada kariernya, itu yang sulit untuk dideteksi, bisa kena sesiapa saja, kemudian virus ini sebenarnya bisa sembuh sendiri, tapi kan kita lihat, dari 5 orang, 4 tangan sembuh, 1 akan meninggal, seperti itu. Jadi kita nggak inginkan ada 1 orang yang meninggalnya itu. Jadi jangan menganggap remeh, ini bisa kena kesiapa saja, nggak peduli dia kaya, dia miskin, itu bisa mengenai kesiapa saja. Untuk daerah-daerah yang memang belum ada PDP atau ODP, atau bahkan positif COVID-19 dok, bijak tidak kalau rakyatnya atau masyarakatnya mengatakan, ya sudah kita tenang-tenang saja? Sekarang ini sudah menyebar, sudah pandemi, semua orang bisa terkena. Jadi sebaiknya jangan menganggap remeh, bahwa di sini belum ada, di sini belum ada. Ini kan kita baru social distancing, dan pergerakan orang baru dibatasi, juga baru sekarang-sekarang ini. Nah, itu penyebaran saya yakin sudah kemana-mana juga. Oh, jadi nanti kita bisa melihat setelah mungkin tes itu diperbanyak begitu ya dok ya? Iya. Baik, dokter terakhir. Untuk dokter dan para medis yang saat ini berada di baris paling depan untuk melawan COVID-19 ini, apa yang paling dibutuhkan dok saat ini dok? Kalau kami sih butuh senjata. Kami kan hanya alat pelindung diri. Kalau itu ditenduhi semua, sehingga kami bekerja pun nyaman dan merasa aman. APD ya. Dan kemudian bantuan masyarakat adalah dengan menahan diri dari berkumpul, dari bepergian, supaya di saat yang bersamaan tidak terlalu banyak orang yang terkena COVID-19 supaya kapasitas rumah sakit, dokter, para medis, tidak kewalahan. Begitu ya dok ya? Iya. Satu lagi, ada satu lagi mas. Iya, silakan dok. Sekarang ini mulai ada stigmatisasi pada petugas kesehatan. Saya mohon ini tidak terjadi karena kita sudah sampai di depan, jangan lagi dibebani dengan masalah-masalah seperti ini. Stigmatisasi ini sangat memukul kami sebagai petugas kesehatan. Iya, iya. Baik. Mohon maaf kalau mungkin sudah mulai ada stigma seperti itu dok. Kami hanya bisa mengatakan tetap semangat, dokter Erlang kita berdoa dan saya yakin dengan dialog ini alat pelindung diri akan bisa ditambah jumlahnya bagi para tenaga medis. Terima kasih untuk waktunya, penjelasannya. Dokter Erlang Samudro, Sekjen PDPI. Selamat pagi. Kalau kita mendengar penjelasan dokter Erlang ini, Bang Gaudens, saya menangkap bahwa sudah mulai juga tertekan secara emosional, secara psikis untuk dokter dan para medis. Karena yang pertama mungkin alat pelindung dirinya terbatas. Lalu yang kedua, pasien ini bertambah banyak. Mungkin masyarakat tidak terlalu aware ya. Lalu yang ketiga, bahkan mulai muncul stigma untuk mereka. Dan kalau melihat kondisi seperti ini di tengah masyarakat yang saya melihat ada beberapa video viral masyarakat mengambil gambar begitu di pinggir jalan, orang masih santai-santai saja nongkrong di tempat-tempat keramaian yang tidak perlu. Ini bagaimana Bang? Ya, editorial mengatakan bahwa virus corona ini adalah bencana kemanusiaan. Karena itu setiap orang, apapun profesinya, mestinya terpanggil untuk menjadi pahlawan kemanusiaan. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai pahlawan kemanusiaan? Bagi masyarakat biasa, atau semua masyarakat, yang pertama-tama dilakukan itu adalah mematuhi seluruh protokol yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, ketika diminta bekerja di rumah, ya bekerjalah di rumah. Jangan, apa, tidak ke kantor, tapi di rumah, keluarkan kemana-mana. Malah jalan-jalan. Malah jalan-jalan. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena setiap orang, dimanapun, bisa saja terjangkit virus ini. Siapa yang tahu. Nah, yang kedua, aparat keamanan sudah mulai melakukan mencegah orang untuk berkumpul. Misalnya di tempat keramean, kemarin di daerah tempat saya tinggal, misalnya di pasar, tentara datang ke sana memberikan apa, pepengumuman supaya tetap menjaga jarak. Jaga jarak ini sangat penting sekali. Iya. Sehingga orang tidak tertular. Kalau kita bisa menjaga diri, tapi orang lain tidak bisa menjaga dirinya, ya sama saja akibatnya. posisi pahlawan kemanusiaan itu bisa juga dengan menyumbangkan apa yang kita miliki, sehingga kita mengambil bagian di dalam upaya pencegahan ini. Kalau editorial mengatakan, sumbanglah, walaupun diambil dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Itu berarti memang ada niat dari dalam untuk ikut bela rasa. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah bela rasa, bagaimana kita mengambil bagian di dalam pencegahan virus ini. Menjadi pertanyaan juga soal menjaga jarak ya, itu kan penjelasannya sebetulnya kalau saya melihat sudah cukup banyak bang. Kenapa sih masyarakat kita harus menjaga jarak? Karena dengan jarak yang kita ambil, maka kemungkinan penularan itu kita perkecil begitu. Dan kemudian ada anjuran untuk bekerja dari rumah, bukan anjuran lagi, sekarang sudah banyak sekali dilakukan untuk sekolah dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Terkait dengan hal yang terakhir ini, Bang. Ada pertanyaan, karena beberapa orang masih terus mempertetangkan antara iman kepada Tuhan, percaya bahwa kalau tetap datang beribadah, berkumpul beramai-ramai, itu berarti kita melawan virus juga. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa, loh, kita juga harusnya mengikuti anjuran pemerintah. Kita beribadah dari rumah juga bisa. Untuk orang-orang yang, kan mereka ini toko agama, Bang. Pengaruhnya besar begitu. Bagaimana menyadarkannya, Bang? Ya, saya sih memahaminya secara sederhana sekali. Tuhan itu memberikan akal budi. Dengan akal budi pula, mestinya kita ikut mengambil bagian di dalam penciptaan itu sendiri. Cara mengambil bagian itu adalah memahami secara nalar apa yang diatur di dalam protokol itu. Bahwa kita berdoa, iya, doa itu penting, tetapi doa saja tidak cukup. Harus ada ikhtiar, upaya, usaha untuk juga secara rasional mencegah terjangkitnya virus ini. Tidak cukup dengan doa. Tuhan juga marah kok. Orang hanya berkata, kita cukup berdoa, kita datang ke gereja di hari minggu misalnya. Padahal sudah jelas-jelas, sudah dikatakan secara ilmu bahwa dengan berkumpul itu potensi penularan itu sangat-sangat tinggi. Karena penularan itu kan bukan dari hewan ke manusia, tapi manusia dengan manusia. Di mana orang berkumpul, virus ini tidak kenal gereja kok, tidak kenal tempat ibadah gitu ya. Karena itu, hentikanlah semua omong kosong bahwa cukup dengan berdoa. Tidak cukup dengan berdoa. Tuhan itu memberi akal budi, memberikan hati, supaya kita juga berupaya dan berikhtiar dengan apa yang kita punyai. Kalau kata bahasa anak muda sekarang, Tuhan itu ingin umatnya berani, tapi tidak mau nekat begitu ya. Bang, kembali lagi ke soal menjaga jarak ini. Beberapa orang bertanya-tanya, ketika kemudian menjaga jarak ini, seakan-akan masih belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat di Indonesia, apakah kemudian kita harus memilih dengan cara yang lebih keras? Tadi Bang Goden sudah jelaskan, polisi, tentara sudah bergerak saat ini untuk menyadarkan. Tetapi, kalau kemudian masih tetap saja keras kepala begitu, apakah memang harus tindakan lebih keras untuk kemudian membuat kita benar-benar akhirnya mematuhi jarak itu? Ya, jangan lupa. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, juga dilengkapi dengan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mematuhi anjuran-anjuran yang disampaikan di dalam Undang-Undang itu. Mengambil jarak atau dalam bahasa Undang-Undangnya itu karantina sosial, dendanya itu cukup besar kok. Bisa didenda hampir satu tahun kok. Oh, hukuman pidana itu? Pidana bagi mereka yang melawan. Oh. Karena itu, sekarangnya kan baru persuasif ya bahwa setelah diimbau, ketika juga imbauan itu tidak dipatuhi, aparat negara punya otoritas untuk membubarkan kerumunan-kerumunan orang. Dan itu yang dilakukan misalnya di beberapa tempat orang yang menggarakan pesta nikah datang aparat membubarkannya. Dan itu sah. Negara membolehkan itu. Oke. Ketika orang datang ke kafe gitu makan di tempat apa, ramai gitu juga dibubarkan oleh aparat negara. Dan itu sah. Nah, tentu lebih lanjutnya memang harus ada penegakan hukum. Supaya ada efek jeraan. Orang kalau tidak di, kalau diimbau terus, diimbau-imbau tidak dilaksanakan, hukum harus bertindak. Soal peningkatan ketersediaan alat pelindung diri, Bang. Tadi kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Sekjen Persatuan Dokter Paru Indonesia. Itu kan segera sifatnya ya. Kita harus membantu dengan segera. Beberapa elemen masyarakat tadi sudah menyerahkan, ada yang menyerahkan hotelnya untuk dipakai sementara, ada yang menyerahkan uang juga untuk membeli alat-alat itu. Tapi ini kan harus ada koordinasi yang baik ya. karena Bang Godet cerita di NTT ya Bang ya, itu alat pelindung diri tidak ada sampai pakai jas hujan. Ini bagaimana mengatur semua supaya daerah-daerah yang membutuhkan itu bisa segera memilikinya? Ya, yang mestinya sih mengambil bagian di dalam membantu ini harus menjadi gerakan masyarakat. Tidak boleh menjadi gerakan orang per orang, tetapi harus menjadi gerakan seluruh masyarakat. Apa yang kita punya hendaknya diberikan. Jangan lupa, di dalam undang-undang bencana itu ketika darurat kebencanaan, apapun bisa dipakai oleh negara, hak milik pun bisa dipakai, diambil oleh negara untuk keselamatan seluruh umat manusia. Nah, dalam konteks itu, kita selalu mengimbau, cobalah berpartisipasi, berempati, atau dalam bahasa editorial itu bela rasa, untuk ikut mengambil bagian. Oke. Dalam sekecil apapun Anda mengambil bagian itu, itu tercatat sebagai upaya memuliakan kemanusiaan itu sendiri. Sayangnya, konon ada sebagian oknum masyarakat Indonesia yang pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi dengan hal yang negatif. Contohnya, sekarang mulai beredar informasi bahwa sekarang orang mulai berkeliling untuk menawarkan penyemprotan desinfektan, tapi ada sekian rupiah yang harus dibayar, atau bahkan mungkin mereka bisa menjadi potensi penjahat yang masuk ke lingkungan kita. Termasuk juga penggalangan bantuan, bagaimana transparansinya, karena sekarang saya di jalan mulai melihat kotak-kotak bertebaran, Bang, untuk menghimpun uang itu. Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Kodes, tetap bersama kami, editorial media Indonesia. saya segera kembali. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Kodes, kita coba dengarkan dulu, Bang, pendapat dari masyarakat terkait dengan bagaimana kita solid, tapi berjarak, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silahkan Bu, bagaimana Bu, kita bisa solid, menggalang bantuan, bersama-sama membantu para medis, dan juga pemerintah, tapi tetap dengan mematuhi jarak sosial, karena itu bisa menghambat, ataupun meredam persebaran COVID-19. Bagaimana menurut Anda, Bu Lia? Ya, betul. Dengan kecanggihan teknologi, Mbak Pak ya, merangkali, masalah besain supaya, dan itu juga saya, kalau kita baca berita, itu sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kita yang merasa bertanggung jawab, dan ini memang harus dari tingkat paling atas, paling bawah. Kita harus menyumbangkan, apa namanya, baik materi, apa, moral dan pikiran tenaga, sehingga, apalagi untuk yang keluhan-keluhan dari tenaga-tenaga medis kirita yang terada di gardapan terdepan, dan juga masuk masyarakat, keluar masyarakat juga itu adalah kelangkaan, apa namanya, masker ya, dan ini juga terjadi karena mungkin dari kesalahpahaman masyarakat, yang dianjurkan itu adalah yang sakit, tapi kalau kita lihat sekarang ini, yang tidak sakit, yang pada banyak, Pak Pak, sehingga yang sakit, giliran yang sakit cari, sudah habis, kehabisan stok, jadi ini barangkali juga adalah kesadaran masyarakat kita, sesuai anjuran pemerintah, bahwa berikan kesempatan kepada yang sakit, untuk penggunaannya ini, tapi kalau kita melihat dana yang terkumpul, itu barangkali sudah bisa sedikit membantu para tenaga, keluhan-keluhan ya, dari para tenaga yang sudah di kita, termasuk juga bantuan dari pemerintah, ya, tapi ini juga harus ada pengawasan, digiliran juti dengan pengawasan, karena ini ada orang uknum, yang selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan, yang tidak penyenurani, ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para tenaga-tenaga kita atau masyarakat kita itu, itu betul-betul sampai kepada yang membutuhkan, itu saja barangkali Pak, makasih. terima kasih, Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan, selamat pagi Bu. Di belakang Bu Lia ada Pak Syahril di Jakarta, Pak Syahril selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, ya. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Kita sama-sama tahu sekarang, itu pemerintah telah memperlebar divisi anggaran, ya, memperlebar divisi anggaran kita, satu yang pertama, yang kedua, kita sudah tahu betul bahwa pergeluhan daripada para medis ini, mereka kekurangan alat pelindung diri, ya, kekurangan obat-obatan. Kita tahu, sejumlah peralatan, sarana dan perasarana daripada untuk medis ini, sangat kurang sekali, ya. Oleh karenanya, saya bertanya, ya, itu kemana mereka-mereka yang orang kaya Indonesia itu yang katanya 1% menguasai kayaan kebelik ini? Ada yang punya kayaan sampai ratusan, bahkan ribuan triliun, ada yang punya kayaan sampai ratusan, ribuan miliar, ya, itu kemana mereka? Kok tidak mereka bergerak? Kita lihat sekarang, ya, masih banyak karyawan-karyawan itu yang bekerja, ususnya pekerjaan swasta, yang belum diizinkan oleh pemiliknya untuk bekerja dari rumah. Kenapa? Mereka tidak siap untuk membayar gaji mereka untuk selama dua minggu, untuk tidak bekerja di kantor mereka. Artinya apa? Mereka di manas, apa namanya tadi itu soliditas sosialnya, di mana soliditas sosialnya para pemilik badan usaha milik swasta, milik pemerintah. Jangan lagi orientasi kepada profit-oriented, tetapi orientasi lah kepada bersama-sama pemerintah untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik. Betul, ya, saya ingat di zaman ayah saya dulu waktu menghadapi revolusi, kita bersama-sama mendukung, menghadapi agresi bersama-sama mendukung yang kaya dengan kayaannya, yang miskin dengan kemiskinannya, yang kuat dengan kekuatannya, bersama-sama kita, menghadapi serangan musuh. Sekarang kita sama-sama menghadapi serangan daripada COVID ini, marilah kita bersama-sama mengingatkan orang yang kaya itu. Marilah saya ingatkan para mereka memiliki badan usaha milik swasta, seperti bang swasta, bang swasta, rumah sakit, rumah sakit swasta, dan sebagainya, seperti indeput, dan sekalang seperti jamu-jamu, itu yang apa namanya itu, jamu-jamu, tak rokok, jaru semuanya, seras, seras, terima kasih Pak Syariel di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syariel ada Ibu Vika di Demak, Jawa Tengah. Ibu Vika, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Vika. Bagaimana Ibu, sudah menjaga jarak di tempat Ibu sekarang? Ya, untuk saat ini kan pemerintah mengalakkan adanya jika jarak ya Pak. Itu tapi ya masyarakat, saya kan dari lingkungan yang masyarakat desa. Nah, masyarakat desa sehari-hari ini itu kan pasti di ladang atau di sawah. Dan kalau selesai kan pasti itu ya berkerumun sama orang-orang ketangga-ketangga. Nah, untuk saat ini itu belum ada dari dinas kecehaler atau puskesmas terdekat yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga jarak atau berdiam diri di rumah. Itu ya kebanyakan juga masyarakat di daerah sini juga jarang menonton TV soalnya mereka semua itu sibuk dengan bekerja di ladang atau di sawah. Iya, atau di sawah. Apalagi saat ini sedang musim tanam. Sedang musim tanam. Ya, Bu Vika, di sekitar Ibu sudah ada yang terkena COVID-19 ini? Corona ini tidak, Bu? Untuk saat ini saya tahu itu belum ada. Tapi kan untuk menjaga saja gitu. Untuk pencegahan ya? Iya, pencegahan. Oke. Baik, baik. Terima kasih Ibu Vika di Demak, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Ibu Vika ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi Saudara Kubangsa Indonesia. Selamat pagi. Silahkan Pak Bambang. Baik, kita semua harus berusaha dan menaruh harapan agar penanggulangan wabah virus corona COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Yaitu seiring dengan datangnya alat deteksi dan obat penyembuh COVID-19 yang sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dari China. Di sisi lain, Mas, kita semua pantas mengapresiasi adanya gerakan solidaritas sosial untuk wabah virus corona di Indonesia yang semakin hari bahwa solidaritas tersebut juga semakin meningkat. Nah, kemudian Mas, sekalipun sedang dibatasi adanya jarak sosial atau social distancing. Nah, kita tidak perlu menilai besar kecilnya kepedulian kita di dalam solidaritas sosial bencana corona. Yaitu kita akan tetapi bagaimana kepedulian kita terhadap bencana tersebut. Yaitu antara lain, kita bisa mengumpulkan uang, kemudian barang. Kita juga bisa mengabdikan tenaga maupun pemikiran. Nah, kemudian Mas, kami kemarin bersama siswa SMK di Klaten itu membuat ramuan yaitu bahan pencuci tangan dari daun sirih. Yang sangat mudah, murah, alami, dan sehat. Kemudian Mas, resepnya pun sudah kami share di media sosial. Dan produknya pun bisa kita bagikan kepada masyarakat. Ini saya rasa salah satu contoh kepedulian kita terkait dengan solidaritas untuk penanganan wabah virus corona. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, selamat pagi Pak. Kita akan membahas pendapat para pemirsa, tapi selepas jadah Bang Godin dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godin, tadi para pemirsa ada beberapa hal yang disampaikan. Tadi ada pengakuan dari, atau keterangan dari Ibu Vika yang ada di Demak, mengatakan beliau ada di desa. Dan masih belum banyak itu pengetahuan tentang menjaga jarak. Kerja di sawah, kerja di ladang, kan setelah selesai memang biasa berkerumun begitu. Nah, ini bagaimana Bang? Ya, sebelum ke Ibu Vika ya. Ibu Liat tadi berbicara tentang pengawasan, bagaimana mengawasi seluruh sumbangan-sumbangan yang masuk. Betul. Yang pasti itu, baru sebuah lembaga organisasi itu bisa membuka sumbangan masyarakat itu kalau dapat izin dari Kementerian Sosial. Harus ada izin? Harus ada izin. Oke, jadi yang tidak punya izin? Kalau di jalan itu kan tidak berizin ya. Kalau yang resmi, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Media Group itu, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, secara periodik, seluruh sumbangan yang masuk itu akan di-audit oleh agutan publik. Oke. Dan itu dilaporkan secara terbuka. Transparan ya? Bahkan secara real time juga, sumbangan itu, besarnya sumbangan itu diumumkan lewat media masa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Ibu Vika. Iya. Mestinya, pertanyaannya siapa yang harus melakukan edukasi atau advokasi tentang bagaimana cara pencegahannya. Iya. Mestinya itu tentang hidup sehat itu tugasnya Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Iya. Cuman kan sekarang ini kan menjadi pusat kesakitan masyarakat karena dia tidak berbicara tentang bagaimana hidup sehat. Menjaga hidup sehat. Tapi yang terjadi di Puskesmas itu kan menjadi balai pengobatan. Menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit karena apa? Karena dituntut oleh kepala daerah, Puskesmas itu harus menjadi lumbung PAD gitu. Oh. Jadi ada pergeseran orientasi sekarang ini. Oke. Sehingga Ibu Vika yang di demak tadi itu tidak mendapatkan edukasi tentang bagaimana mengatasi virus ini. Nah, yang paling penting sebetulnya kita di dalam perjumpaan dengan sesama itu, itu kalau menurut Emanuel Levinas itu kan ketika di dalam perjumpaan itu, disaranglah kita sadar bahwa kita juga punya kewajiban atas keselamatan orang lain. Nah, dalam konteks itu mestinya siapapun yang menderita adalah tanggung jawab kita karena kita adalah teman bagi sesama. Nah, sebagai teman bagi sesama, apapun yang bisa kita lakukan minimal menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu persebaran virus corona ini. Oke. Jadi memang intinya adalah siapapun kita harus mau melakukan pengorbanan ya dalam kondisi seperti ini. Betul ya Bang? Yang berkorban dan juga mengikuti aturan protokol, itulah sesungguhnya pahlawan kemanusiaan itu. Baik. Semoga kita sama-sama bisa mematuhinya. Bukan karena ketakutan, bukan karena paranoid, bukan karena harus diperintah atau apa, tapi memang untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Bang Godin, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Bagi Bang. Pemirsa jaga jarak sosial tidak harus meniadakan solidaritas sosial. Wajah sesama yang menderita adalah cermin keluhuran kemanusiaan dan siapa saja tanpa mengenal asal-usul dan agama, suku, mesti mengambil bagian meringankan penderitaan orang lain. Mari kita sama-sama menjaga jarak agar kita bisa membantu juga dokter dan para medis menangani saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.